Sebenarnya ada sejengkal sesal dalam hatiku ketika membawa Irwan pulang ke rumah. Aku takut tindakanku ini hanya akan menambah penderitaan Irwan. Kini hampir dua bulan sudah Irwanku rawat sendiri di rumah. Bersama dengan Bang Abdul, aku merawatnya dalam keterbatasan dan kesederhanaan. Sendirian dalam ketidakmampuan kap. Kondisi Irwan membuatnya tak mampu melakukan kegiatan secara normal. Untuk bisa bangun dari tempat tidur saja rasanya ia sudah tak mampu. Makanya semuanya serba aku layani. Untuk mandi, Irwanku mandikan. Untuk makan, Irwan harus disuapi karena makannya sangat susah. Nafsu makannya berkurang drastis semenjak ia sakit. Sedih lah. Namunnya pun tiapak berobat, gak ada lagi wangnya. Sebenarnya ada sejengkal sesal dalam hatiku ketika membawa Irwan pulang ke rumah. Aku takut tindakanku ini hanya akan menambah penderitaan Irwan. Tapi aku sudah kehabisan uang. Sekarang saja aku bingung bagaimana harus mengembalikan uang pinjaman itu. Jangankan mengumpulkan uang 1 juta rupiah untuk membayar hutang. Untuk biaya hidup sehari-hari pun harus diirit-irit. Lumpuhnya Irwan otomatis melumpuhkan perekonomian keluarga. Kini aku dan Bang Abdul harus mati-matian cari uang. Padahal kerja kami tak jelas. Kalau ada ladang yang bisa kami garap, ya kami garap. Tapi kalau tak ada, ya terpaksa aku pinjam uang. Sedang uang dari Sigit, anak kedua aku tak bisa kuandalkan penuh. Ya itulah bu, cukup-cukup kan. Namanya pun cuma itu diberi Tuhan, ya itulah dicukup-cukup kan. Terkadang miris juga melihat Irwan tergolek tanpa daya seperti itu. Semestinya ia bermain bersama temannya. Bernyanyi dan bersendagurau menjalani masa-masa pubernya. Tapi kini tumor itu mencerabut semua harapannya. Untungnya teman-teman Irwan tak ada yang menjauhinya. Kalau senggang, mereka pasti mampir untuk segedar menemani atau mendengar curahan hati Irwan. Betapa bahagia aku melihat sesungging senyum di bibir Irwan saat teman-temannya datang. Mereka bagai penghibur dalam kedukaannya. Kadang-kadang ya saya sedih kawannya main-main, dia gak bisa lagi main-main. Nanti dia kadang-kadang mau apa duduk, dia gak bisa duduk. Itu sedih gak yang tengoknya. Harapanku kini hanya satu, punya uang. Ya, karena setelah semua doa dan harap terpanjat, kini aku hanya ingin uang. Uang agar aku bisa membuat Irwan ke rumah sakit. Menyembuhkan kakinya, mengembalikan senyumnya yang hilang, dan membangun kembali semua harapan yang hampir lebur karena kelumpuhannya. Tak hanya harapan Irwan, harapan Sigit, Yana, Dewi, dan Agi. Agar mereka bisa mendapatkan hak penghidupan dan pengajaran yang layak untuk bekal hidup mereka kelak. Ya, saya harapkan belas kasihan orang nabuk, namanya pun sayang sustah. Biar Irwan itu cepat terbubuh. Kalau sembuh dia, saya mau puasa, bu. Dia mau sekolah lagi, katanya.